Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua dimanapun anda berada ya Kembali lagi bersama saya Elwin di channel Dunia Statistika Jadi teman-teman mohon maaf ya karena beberapa waktu lalu ya Saya jarang mengupload konten ya terkait statistika Karena memang ada banyak hal yang harus saya kerjakan ya Dan memang saya perlu mencari ide-ide kira-kira apa konten yang bisa saya bikin ya Mungkin teman-teman jika ada rekomendasi konten apa yang sekiranya bisa saya bikin ya Silahkan ya komen ya Dan terima kasih atas dukungan teman-teman semua Yang telah mendukung channel Dunia Statistika ya Dan Alhamdulillah seperti teman-teman lihat Saya sekarang sudah menggunakan mic kondensor Yang ini semua saya beli dari AdSense di Youtube Dunia Statistika ya Jadi terima kasih ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang menonton video dan ada iklan ya Tidak usah di skip ya Biar ada pemasukan lebih kepada channel Dunia Statistika Oke teman-teman Pada video kali ini ya saya akan ya Sharing kepada teman-teman semua mengenai uji McNemar ya Atau uji MC Nemar ya Nah seperti apa itu uji McNemar ya Nah kita langsung saja ke materinya di komputer ya Nah teman-teman saya ada rekomendasi ya Kalau teman-teman ingin beli buku ya Buku Statistika teman-teman Ini saya punya yang isinya sering saya jadikan konten Itu ditulis oleh Dr. Edi Riyadi Judulnya adalah Metode Statistika Parametrik dan Non-Parametrik Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Pendidikan Dulu saya belinya di Tokopedia ya Mungkin teman-teman silakan ya Jika ada juga yang tertarik untuk belajar statistika Oke kita langsung saja ke materinya yaitu uji McNemar ya Oke teman-teman ya Kita ke uji McNemar ya Dua sampel berpasangan ya Nah Apa itu uji McNemar ya Jadi uji McNemar itu sendiri Adalah uji yang digunakan Untuk mengetahui Keefektifan Perbedaan sebelum dan sesudah Perlakuan Untuk sampel berpasangan Nah ini biasanya digunakan Untuk penelitian Yang mengukur perbedaan Pre-test dan post-test ya Biasanya begitu Nah Untuk uji McNemar ini adalah Skalanya adalah skala nominal Dan skala ordinal ya Atau juga Apabila penelitian teman-teman Yang awalnya menggunakan data interval Tetapi saat diuji Menggunakan uji normalitas Data teman-teman itu tidak normal ya Nah maka Itu dapat Menggunakan Atau Dapat menggunakan Uji gantinya Itu uji McNemar ya Jadi Bisa digunakan Untuk data yang tidak normal ya Oke Nah jika teman-teman Menggunakan uji perbedaan Sebelum dan sesudah Untuk data interval itu Biasanya menggunakan uji T ya Uji T berpasangan Nah Teman-teman Mengecek Ternyata datanya tidak normal Ternyata datanya tidak normal Maka teman-teman dapat Menggunakan uji McNemar Nah ini adalah Tabel kontingensi ya Kontingensi Nah ini seperti apa ya Ini ada Hasil sesudah Ini hasil sebelum Dan ini adalah Coding ya Coding ada Min ada plus Ada plus ada min Dan ini rumus Untuk menghitung McNemar Atau C square nya ya Nah ini A dikurang D Dimutlakan Dikurang 1 Dikuadratkan Dibagi A plus D Nah teman-teman Kita akan Sulit memahami ya Apa itu A, B, C, D Apa itu Min plus Plus min ini Kalau kita tidak melihat Contoh soal Nah ini ada Contoh soal ya Sebuah penelitian Eksperimen ya Dilakukan untuk Mengetahui Apakah terdapat Perbedaan Motivasi Belajar mahasiswa Sebelum dan sesudah Diberi program Beasiswa berprestasi Peneliti mengambil Sample Sebanyak 20 Mahasiswa Sebelum dan sesudah Program beasiswa Berprestasi tersebut Dilakukan Diperoleh data Pada tabel Dengan alpha 5% Lakukanlah pengujian Apakah terdapat Perbedaan Motivasi Belajar Antara sebelum Program beasiswa Berprestasi Dengan sesudah Program beasiswa Berprestasi tersebut Dilakukan Ya Nah Ini ada data ya Nah data Ini ada data Mahasiswanya Ini sebanyak 20 Nanti ada lagi Tabel di bawahnya Ini ada data Motivasi sebelum Dan motivasi Sesudah ya Nah ini sampai 20 Nah ini Kemudian Data ini Diberi kode ya Ada acuannya Nah kalau misalnya Skor motivasinya Kurang dari sama Dengan 50 Itu diberi kode Min Nah kalau Batas acuannya Itu lebih dari 50 Maka diberi Plus kodenya Ini hanya kode Teman-teman Teman-teman Kalau mau Membuat kodenya Misalnya Tidak baik Kemudian yang plus ini Baik Bisa ya Tidak masalah Ini hanyalah kode ya Disesuaikan Dengan penelitian Teman-teman Nah hipotesisnya H0 Tidak terdapat Perbedaan Antara motivasi Mahasiswa Sebelum Dan sesudah Diberlakukan Program beasiswa Berprestasi Kemudian H1 Tidak H1 Ini maaf Ini tidak Ini H1 terdapat ya H1 Terdapat perbedaan Antara motivasi Mahasiswa Sebelum Dan sesudah Diberlakukan Program Beasiswa Berprestasi Ya ini Ini Tidaknya Salah ya Ini terdapat ya Nah kemudian Tadi Kita kasih Simbol ya Sesuai dengan Acuan tadi Kalau dia 50 ke bawah Simbolnya Negatif Kalau dia 50 ke atas Simbolnya Positif ya Jadi kita beri Simbol seperti ini Nah Kemudian baru Kita bikin Tabel Kontingensi Nah Ini kan Sesudah Ada min Ada plus Sebelum Ada plus Ada min Ya Nah Kita masukkan Ya Untuk Sesudah Gini Ini Bicara gini Untuk Sesudah Plus Ya Ini Sesudah Plus Dan sebelumnya Plus Ini ada Empat Lihat Sesudahnya Plus Sebelumnya Plus Ini ada Empat Jadi Sesudahnya Plus Sebelum Plus Kita cari Nah ini Sesudahnya Plus Sebelum Plus Ada Satu Ada Dua Ada Tiga Ada Empat Begitu Ya Kemudian Sesudahnya Min Sebelumnya Plus Ada Lima Sesudah Min Sebelum Plus Ada Lima Sesudah Min Sebelum Plus Sesudah Min Sebelum Plus Sesudah Min Sebelum Plus Ada Lima Sesudah Min Sebelum Plus Satu Ya Dua Tiga 4, ada 1 lagi aturannya 5 ya 1, 2 3 Min plus ya 1, 2 3 4 ada 5 ya ada 5 kemudian sesudahnya ini aja, sesudahnya min sebelum min ada 1 ya sesudah min, sebelum min ada 1 sesudahnya min, sebelum min sesudahnya ini, sesudahnya min, sebelumnya min ada 1 ya ini mohon maaf kalau memang ada kesalahan saya hitung tadi sesudah yang min sebelumnya plus ada 5 sesudah min, sebelum plus 1 ya 2 3 ya oh ya 3 disini ada 4 ya sorry ya, salah hitung ya tapi gak apa-apa ya kita ikuti saja acuan ini yang mending teman-teman tahu ya cara menentukan angka ini ya nah kemudian setelah kita dapat angka-angka ini baru kita masukkan perhitungannya ke perhitungan panci square-nya ya nah, jadi disini kan ada A A itu yang tadi ini A B C D ya nah, jadi A-nya 5 D-nya 10 jadi 5 dikurang 10 ini dimutlakkan dikurang 1 dikuadratkan berarti 5 kurang 10 min 5 dimutlakkan jadi 5 5 dikurang 1 4 4 dikuadratkan 16 16 dibagi 5 tambah 10 15 16 dibagi 15 dapat 1,07 ya nah, kemudian setelah kita mendapatkan C square C square hitung kita mencari C square table ya nah untuk mencari C square table-nya perhatikan banyak kolom K K-nya ada berapa dan barisnya ada berapa nah, kolomnya ada 1 ada 2 barisnya juga sama ada 1 ada 2 berarti ini 2 kali 2 ya nah ini dalam hal ini jumlah kolom K ada 2 dan jumlah baris R ada 2 sehingga derajat kebebasannya ditentukan sebagai berikut derajat kebebasan sama dengan K dikurang 1 dikali R dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 1 dikurang 1 sama dengan 1 dengan demikian nilai C square table dengan alpha 0,05 dan derajat bebasnya 1 itu adalah 3,841 nah setelah kita dapat nilai C square table baru kita tarik kesimpulan karena nilai C square hitungnya lebih kecil daripada C square table C square hitungnya 1,07 C square table 3,841 dia lebih kecil maka H0 diterima dengan kesimpulan tidak terdapat perbedaan antara motivasi mahasiswa sebelum dan motivasi mahasiswa sesudah diberlakukan program beasiswa berprestasi nah itu ya oke terima kasih dan jangan lupa subscribe oke teman-teman nanti untuk materi ini akan saya masukkan ke google drive dan linknya akan saya taruh saya pin di komen jadi jika teman-teman ingin mendownload jadi teman-teman bisa mendownload materi ini oke teman-teman mungkin demikian untuk video kali ini jadi ini pertama kali saya membuat konten dengan menggunakan mic condenser jadi ala-ala youtuber-youtuber yang terkenal-terkenal begitu ya tapi ini tidak kok mic condenser harga murah saja murahan karena belum cukup modal untuk membeli yang mahal-mahal nah teman-teman saya juga membuka jasa olah data untuk penelitian teman-teman jadi bagi teman-teman ingin mengolah data misalnya RAK RAL uji BNG BNT DMRT atau uji korelasi uji regresi uji T uji Pridman McNemar dan selain sebagainya intinya yang ada di konten saya di youtube saya itu semua bisa saya kerjakan jadi jika teman-teman ingin mengolah data atau juga ada tugas statistika dari dosen dan bingung teman-teman bisa menghubungi saya ya nomor WA saya 0812 3205 4583 teman-teman kalau teman-teman juga mau pripat melalui zoom meeting disitu akan saya pandu juga teman-teman juga bisa untuk mengorder jasa pripat zoom nanti zoom pro itu akan saya sediakan oke teman-teman terima kasih banyak mohon maaf jika di konten ini ada banyak kekurangan karena terus terang ini pertama kali saya record ya menggunakan mic condenser biasanya saya menggunakan clip-on 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 boya yang biasa saya gunakan di konten sebelumnya tapi ini saya coba untuk menggunakan mic condenser oke saya rasa demikian untuk video kali ini terima kasih atas perhatian teman-teman semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati